Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sostroatmojo, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, beberapa waktu yang lalu menggelar vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Vaksinasi dengan target 100 anak diikuti antusias peserta yang didampingi orang tua mereka masing-masing. Proses vaksinasi anak tidak berbeda dengan dewasa. Sebelum disuntik, peserta didata identitasnya, kemudian diperiksa kesehatannya. Suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan tekanan darah tidak boleh lebih dari 140 per 90 mmHg. Salah satu peserta vaksinasi mengatakan saat disuntik tidak merasakan sakit apapun, bahkan ia senang mendapat bingkisan. Penanggung jawab vaksinator mengatakan bingkisan itu untuk menyemangati anak mengikuti vaksinasi. Vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun itu bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan RSUD. Di sini tujuannya DWP RSUD itu memberikan support berupa bingkisan-bingkisan makanan, semek, minuman-minuman agar anak-anak yang disuntik itu tidak merasa takut atau menangis. Melalui vaksinasi diharapkan imunitas tubuh anak-anak semakin kuat untuk melawan COVID-19. Dari kota Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Ali Hwan melaporkan.